Intro Halo selamat malam pemirsa hari ini Presiden Joko Widodo Menesemikan Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB di Batang, Jawa Tengah Dengan luas total 4.300 hektare Dilengkapi berbagai utilitas yang telah terbangun Kawasan ini diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi Khususnya di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya Anda menyisikan special event Peresmian Operasional Kawasan Industri Terpadu Batang Bersama saya, Camar Haenda Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Sud användos puteri Terima kasih. Jagaj nanti. Terima kasih. dan China. Kemudian, ini belum selesai, masuk lagi ke babak yang kedua, tahun 2020 ada COVID-19. Tetapi, disitulah saya melihat kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, ada kesempatan besar yang bisa kita raih asal kita mau kerja keras. Karena saya melihat banyak keinginan berbondong-bondong, relokasi industri, relokasi pabrik, keinginan membangun industri baru di negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasinya rendah, stabilitas ekonomi bagus, stabilitas politik juga bagus, dan saya merasakan itulah Indonesia yang banyak dilihat dari luar oleh para investor. Tetapi, kalau kita tidak melakukan keputusan yang cepat dan melaksanakan keputusan itu dengan cepat, peluang itu pasti akan hilang. Dan kita patut bersyukur saat ini world competitiveness indeks kita melompat berada di angka ranking 27. Karena banyak hal, indikatornya, performa ekonomi tadi sudah saya sebutkan, efisiensi pemerintah juga dilihat, kemudian efisiensi para pebisnis, perusahaan yang ada di Indonesia juga dilihat, dan juga kesiapan infrastruktur-infrastruktur yang ada. Inilah kekuatan kita. Dan saya senang saat itu saya putuskan untuk dibangun kawasan industri terpadu di Batang ini seluas 400 hektar yang pertama. Kemudian diminati habis, buka lagi 400 lagi yang kedua, ini yang di sebelah utara jalan tol. Dan sekarang total dalam perencanaan adalah 4.300 hektar yang nantinya akan menampung industri, menampung pabrik-pabrik, yang akan membuka lapangan kerja kurang lebih sebanyak, tadi Pak Menteri Investasi sudah menyampaikan, kurang lebih sebanyak 250 ribu pekerja karyawan yang bisa bekerja di kawasan industri terpadu Batang ini. Goalnya ke situ, karena memang kita harus membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya bagi rakyat kita, dengan investasi yang sekarang masuk sudah Rp14 triliun dan menyangkut kurang lebih 19 ribu pekerja. Ini baru awal-awal. Sehingga saya menyampaikan pesan kepada Pak Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, dan semua para menteri yang terkait dengan kawasan industri ini, baik juga Direksi Kawasan Industri Batang ini agar aktif terus memasarkan kawasan ini. Saya tadi sudah melihat KCC Glass sebentar lagi nanti September sudah akan memulai produksi, kemudian pipa plastik wafin juga akan segera memulai sepatu sudah mulai, dan seterusnya semuanya akan dimulai. Dan kita harapkan nanti di Agustus juga akan ada pembangunan industri Anoda, September akan ada pembangunan industri Katoda di sini, sehingga ini akan menjadi sebuah kawasan industri yang betul-betul efisien, dilirik oleh para investor, dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, saya resmikan operasional Kawasan Industri Terpadu Batang di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi ke atas panggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Investasi Kepala BKPM, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, PJ Gubernur Jawa Tengah, PJ Bupati Batang, Dirut Dana Reksa, Dirut KITB, dan Dirut PTPP. Mohon izin pandu hitung mundur. Tiga, dua, satu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa bersama. Yang akan dipandu oleh Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita doa bersama sesuai agama, kepercayaan, keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Terima kasih.